Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscribe dimanapun anda berada semoga pada hari ini kita sehat semua ya dan ini ada supra ya yang goyang di bagian belakang saat mau jalan ini bergoyang di bus di tengah di sini ya anggar nah seperti ini nah goyang ya goyang sekali namun goyangnya belum begitu parah ya namun ya sudah terasa bergoyang nah seperti itu nah goyang seperti itu nah nah ini teman-temannya kalau kita lihat sepertinya busnya yang sudah longgar atau mungkin sudah pecah coba kita perisah ke bagian sebelah dulu nah kita mesti membuka di sini dulu teman-teman ya ini kita buka dulu kita lihat dulu supra ini ada punya mur lagi di dalam di sini ada mur lagi di sini coba kita buka dulu kita lihat apakah mur ini longgar atau gimana biasanya pasti biasanya terjadi kelonggaran di sini kalau di sini kuat artinya busnya harus kita ganti oke kita akan buka dulu oke teman-teman ya kita buka dulu ini baut 12 sini mur 14 nah seperti itu nah ini kita buka lagi habisan di dalam nah seperti ini nah di sini ada baut lagi biasanya baut ini longgar ya mungkin biasanya kadang dikira busnya yang rusak belum tentu ya jadi kita coba kunci ini dulu jika ini longgar berarti cukup kita hanya mengencangkan baut saja ya di sini longgar teman-temannya nah ini longgar ya nah jika longgar coba kita kencangkan kita kencangkan saja nah seperti itu kita kencangkan saja oke teman-temannya coba kita ke sebelah lagi kita coba digoyang dulu tidak goyang lagi ya nah tidak goyang lagi oke teman-teman berarti cuman bautnya saja yang longgar oke jadi kita kunci lagi kita tambah kunci saja sedikit lagi oke nah sudah kuat lalu kita pasang kembali selamat menikmati nah baut yang di luar mur yang di luar ini teman-teman hanya sekedar untuk mengunci yang disini jangan salah mengunci ya teman-teman kadangan kita hanya mengunci baut disini hanya mengunci mur yang disini artinya kita mengunci disini hanya menguatkan yang ini bukan menguatkan yang di dalam bukan ngepress yang di dalam nah kalau untuk mengunci yang di dalam harus kita membuka ini dulu seperti tadi baru kita kunci dari dalam nah yang seperti ini umumnya pada motor supra supra grand dan supra fit itu seperti ini semua jadi untuk motor-motor yang lain dia cuma hanya di luar saja oke kita coba lihat motor lain ya seperti ini seperti motor ini ya nah ini hanya di luar saja di dalam tidak ada ya dan seperti di motor-motor yang lain ya nah itu tidak ada di dalam nah ini ya hanya di luar saja di luar saja jika itu terjadi goyang kita hanya bisa mengunci disini kita coba kunci disini saja namun untuk disupra tadi tidak bisa ya kalau untuk disupra kita harus mengunci membuka dulu baru kita bisa menguncinya di dalam nah ini saya juga coba lihatkan untuk mega pro ya mega pro juga hanya di luar saja seperti ini oke teman-teman ya itu saja dari saya semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semoga ini bermanfaat jangan lupa di like dan subscribe oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati